Intro Apa kabar? Salah berbaik sekali Saya suka melihat single man kita kali ini Kenapa? Karena dia pas masuk Begitu luar biasa sekali Betul, percaya dirinya Setuju? Itu adalah perspektif saya Mengenai single man kita yang kedua Tapi kalau boleh menggambarkan diri sendiri Kamu adalah pribadi yang seperti apa? Saya adalah pribadi yang pekerja keras Dan penyayang kepada Pria pasangan saya tentunya Memang laki-laki harus Laki-laki pekerja keras Ladies, pasti sudah tidak sabar Untuk menenal pria yang saat ini Single man, silahkan maju satu langkah Perkenalkan dirimu Halo ladies, selamat malam Perkenalkan, nama saya Aditya dari Tegal Aditya dari Tegal Baik, Aditya dari Tegal Kalau boleh tahu sudah berapa lama menjadi single? Kurang lebih satu tahun Bang Dian Baru satu tahun Paling lama punya hubungan berapa lama? Paling lama empat tahun kurang lebih Putus dengan sang mantan yang usia hubungan kalian empat tahun karena? Karena suka membanding-bandingkan Siapa yang suka membandingkan? Siapa yang suka membandingkan? Mantan, mantan Mantan Baik, nanti kita akan dengar lebih lanjut lagi Kenapa sang mantan suka membanding-bandingkan? Aditya fase pertama Single ladies lah yang memegang kendali Silahkan berikan senyuman terbaik Aditya dari kiri ke kanan Wow Saya harus kasih tahu Baru kamu single man yang melakukan aksi Tapi tidak apa-apa Itu adalah pesonamu Single ladies Tentukan pilihanmu Sekarang Tentukan pilihan Wow, 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 wow It's okay It's okay It's okay Baik Aditya 16 lampu masih menyala Artinya 16 single ladies masih tertarik pada kamu Rian aku bersama dengan Alva Alva kenapa lah kau matiin lampu podium ya? Kenapa Alva? Sebelumnya saya minta maaf tau Kenapa? Saya bagi pantun boleh tak? Oh, kamu mau kasih pantun buat single man kita? Okay, silahkan Caga Ada penjahat lupa letak kunci Caga Penjahat lari bawa tinta Caga Bukan saya tak ada hati Tapi belum ada rasa Maaf saya tidak menemukan sambungan dari pantun kamu Alva Tinta rasa Oh tinta rasa Tinta rasa Oh oke Baiklah kalau begitu Kenapa kamu tidak ada rasa Ya namanya rasa itu tidak bisa memang dijabarkan ya Tapi kalau Alva sendiri secara melihat penampilan Aditya Apa dalam pikiran kamu? Tuh lah Kak Alva tadi matikan lampu sebab Alva tengok dia terlalu cute Terlalu cute? Dia terlalu comel Comel? Comel Kenapa? Bukannya bagus jadi charming gitu Charming gitu Baby face Awet muda Ya Sebab dia terlalu cute Alva risau kalau kita berdua jalan kan Nanti orang pikir dia adik Alva pula Oh disangkain Kak Kalik ya Maaf tau Alva tak marah kan Alva Taukah kamu salah satu resep awet muda? Apa? Makan daun muda Tapi zaman sekarang itu yang dicari itu yang awet-awet muda loh Bener Tapi buat Aditya sendiri apakah Alva termasuk dalam kriteria wanita idaman kamu? Sebenernya kalau dilihat-lihat Alva ini masuk kriteria aku sih cuman udah dimatiin duluan It's okay Emang kriterianya seperti apa? Yang manis Terus dia senyumnya aduh bikin meleleh Alva Alva Awak cakap macam itu awak jadi tak nak balik ke Malaysia Nak sini je Jadi menyesal rupanya Tak apalah Kak dia terlalu cute Terlalu cute Saya cakap baik kan awak terlalu cute It's okay Tidak masalah masih ada 16 lampu yang menyala 16 single ladies masih tertarik kepada kamu Selanjutnya ada siapa lagi Angel Keramoy Oke aku ada Gus Mia nih yang mempertahankan lampu podiumnya nih Oke Gus Mia mau menyampaikan apa kepada single man kita? Mas Adit Salam Maafkan aku abisnya langsung terpesona sih jadi Oh Kenapa tuh Kenapa terpesona Kak Angel Yes Mia Bener sih kelihatannya cute Cute Tapi jangan salah loh Kak Alva Cute cute Gini kan pasti dia dewasa Iya kan Kan kita belum kenalan ya kan Kita belum jalan bareng Jadi kita belum tau gimana sifatnya Iya juga sih kan Terlalu cepet ya Terus Iya Kak Angel Keliatannya santun banget Oh kamu kelihatannya santun ya Iya Mas Adit Pasti deket banget sama orang tua ya Betul Emang dari kecil udah deket banget sama Umi Tuh Kamu mandunya Umi Aku tuh gemes banget sama cowok yang deket banget sama orang tuanya gitu loh Emang kenapa sih kok kamu bisa gemes sama cowok yang deket sama orang tua? Ya karena sama orang tua aja dijagain Diperhatiin Disayangin Apalagi sama aku nanti kalo jadi pasangannya ya kan Oh oke Gus Mia menyukai pria yang dekat dengan keluarga dan Kamu dekat dengan Umi? Betul Umi adalah ibu kamu ya Iya Oke Umi berpesan apa ketika kamu akan pergi kemudian hadir di Tekmiat Indonesia? Pertama carilah pasangan yang memang menyayangi diri saya yang tentunya juga akan menyayangi keluarga dan rumah tangga kita nanti Oke arti Umi untuk seorang Aditya? Arti Umi buat saya segalanya pokoknya Segalanya 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 Tapi Umi cari mantu yang seperti apa? Umi cari mantu yang seperti Gus Mia? Serius? Umi cari mantu yang pastinya dia pandai memasak Gus Mia bisa masak? Bisa gak masak kamu? Minta masak air Bisa belajar Bisa belajar Bisa belajar Umi surprise surprise kita punya kejutan Sang Umi Selamat malam Umi dari Aditya Selamat malam Ini dia Umi dari Aditya Terima kasih banyak sudah terhubung siapa langsung bersama kita malam hari ini Umi siapa namanya Umi? Umi siapa namanya? Umi Dinar Umi Dinar Umi Dinar Baik Umi Dinar Di mata Umi Dinar Aditya ini anak yang seperti apa? Anak yang soleh Penyayang Baik Tanggung jawab Baik Buat Umi Kalau Umi pastinya berharap yang terbaik untuk seorang Aditya Kalau Umi pengennya Aditya ini dapat pasangan yang seperti apa sih Umi? Tentunya yang baik Yang sayang sama mamas dan mau menerima kekurangan dan satu paket ada Umi sama ada adinya Ah oke mau menerima keluarga ya intinya kurang lebih seperti itu Umi apa yang sering diceritakan oleh Aditya kepada Umi? Banyak hal tentang percintaan pekerjaan semuanya Oke kalau percintaan apa yang terakhir kali ia ceritakan ke Umi? Iya jadi putusnya itu karena dibanding-bandingkan Oke nggak suka dibanding-bandingkan ya? Dibanding-bandingkannya seperti apa sepengetahuan Umi cerita dari Aditya dan mantannya? Kebetulan setahun ini kan dia LDRan tuh Jadi mantannya itu maunya di tiap malam minggu tuh diapelin Ini sama sebelah yang rutin diapelin gitu Oke diapelin sama cowok lain? Temannya temannya kan rutin tiap malam minggu ada yang apelin Nah kalau mantannya ini nggak kan kebetulan dia ada di Jakarta pacarnya jauh di Semarang Oh oke karena dia LDR dia melihat sahabatnya Bahwa sahabatnya ini sering diapelin sementara dia sang mantan nggak pernah diapelin sama Aditya gitu Betul Karena LDR ya? Karena LDR Oke berarti dia tidak bisa menerima Aditya apa adanya kalau begitu ya Umi Dinar kalau misalnya boleh memberikan gambaran ya Kriteria secara fisik yang kira-kira Umi Dinar inginkan sebagai sosok calon menantu Inginnya Umi Dinar penampilannya yang seperti apa? Dan disini juga sudah ada Gus Mia juga nih Umi Nih halo saya Hai dong sama Umi dong Hai Umi Umi Halo Gus Mia cantik Iya Umi Umi apakah bisa melihat ke 30 single ladies lengkap dengan namanya? Iya bisa Baik Umi kalau Umi boleh memilih sebutkan dua nama single ladies yang menurut Umi adalah kriteria calon menantu yang cocok yang paling pas versi Umi Dinar Sebutkan dua nama Umi 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 Berani dan Gus Mia katanya pilihannya dari Umi Dinar Baik untuk Umi Dinar terakhir apa yang ingin disampaikan kepada Aditya Sang Putra silahkan berikan ujangan Umi Dinar Terima kasih banyak untuk Umi Dinar sehat selalu semoga Umi Dinar bisa menemukan calon menantu idaman Umi Dinar ya Baik terima kasih banyak Umi Umi Dinar Umi Dinar di mana kamu dibanding-bandingkan Saya bisa Oke kamu bisa tapi mantan kamu yang tidak bisa Betul Semoga siapapun nanti akan dipilih bisa menerima kamu apa adanya ya Baik dan pastinya juga untuk para single ladies tidak sabar untuk menyaksikan apa yang bisa kamu berikan malam hari ini untuk mereka supaya mereka bisa menjadikan sebagai bahan pertimbangan Apa yang akan kamu berikan untuk single ladies kita Malam hari ini saya akan memberikan suara merdu saya untuk single ladies yang lampunya masih menyala Oh wow jadi kamu akan bernyanyi Betul sekali Lagu apa Yang akan kamu nyanyikan yang barangkali bisa menggambarkan isi hati kamu Ojo dibanding K Oh wow Baik sepertinya Malam hari ini akan lebih meriah lagi kalau kita hadirkan kembali jelita untuk bisa menemani Aditya bernyanyi malam hari ini Baik siap Jelita di mana kamu jelita Ini Aditya ada juga jelita luar biasa menampilkan mereka Jelita terima kasih banyak sudah menampilkan Sudah cukup puas tampil malam hari ini Sangat puas Ladies siap-siap 16 lampu masih menyala sampai dengan sekarang kendali masih ada di tangan mereka ladies tentukan pilihanmu sekarang Oh Wow Rian Iya Angel Sherly kamu kenapa mematikan lampu sih Sherly terus muka kamu kayak cemberut gitu kenapa sih Oke Angel maaf nih ya Maaf juga ya Kamu tuh suaranya nyanyinya tuh gak nyampe ke hati aku gitu loh Gak bikin hati aku bergetar-getar kayak biasanya Ya ngerti gak sih Oke kalo nyanyi tapi kan mukanya wajahnya penampilannya apa gak bikin kamu bergetar Tadi aku udah nyalain lampu kan dari awal ya kak Tapi pas udah round kedua dia nyanyi Jadi kayak gak nyampe gak ngenak gak Gak bikin aku tuh kayak melempuk gitu jadinya ya Gimana ya kasih taunya ya pokoknya gak bikin aku itulah kak Ngenak ke hati ke dalem gitu Sherly kalo mau bergetar naik bajaj Sherly Gak gini dong Gak gini dong Gak gini dong Gak ada klik Gak pokoknya gak ngeklop aja ke hati aku gitu Gak klop Oke oke Aditya mungkin kamu boleh menyanyikan satu lagu untuk Sherly Siapa tau dia bergetar dengan lagu kamu yang kali ini Gak romantis ya Beb ya Gak romantis Kok Beb udah masih masih manggil Beb Yang pasti bakalan nyusul kenapa tadi matiin lampu Oh wow Coba deh Silahkan Kamu adalah bukti dari maliknya Tuhan padaku Waktu tak mengusaikan cantikmu Kau wanita terhebat bagiku Tolong kamu pilih aku Gitu dong Gitu kak Iya makanya Kenapa nyanyi lagu Ojo dibanding ke Aku orang arti dong mas Lagunya Ojo dibanding ke Karena memang dia tidak suka dibanding-bandingkan It's okay kamu sudah matikan lampu itu bukan Jodoh kamu bukan rezeki kamu Mungkin Aditya berjodoh dengan single ladies yang masih menyalahkan lampu sampai dengan sekarang Angel dari Sherly kamu kemana lagi Angel Aku ingin pergi ke single ladies yang ada di sisi sebelah kanan Ada Aditya Hai Aditya Aku masih nyala loh Iya kenapa coba kamu masih nyalain buat dia nih Aku masih nyalain ya buat Mas Aditya dan aku tuh gak setuju banget sama Sherly sih Kenapa gak setujunya Kamu tuh bilang katanya kalo Mas Aditya nyanyi tadi hati kamu belum bergetar Kamu mau bergetar-getar Kamu ngecar jalan aja getar-getar Terus 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 juga ya Tadi tuh menurut aku nyanyinya sangat menghayati banget Iya kak Iya aku ngerasain kok kayak Aduh wah Rasanya kalo gak mau dibanding-bandingin gimana sih Makanya Sherly kalo orang lagi nyanyi jangan merem tidur Tadi lagi nyanyi dia tidur kak begini Tidur on Tidur disini sekalian tuh Tuh Sabar Tidak Kenal Kenal oke Besti Nah sekarang kira-kira penilaian kamu dengan single man gimana Gue langsung senyum-senyum dia dia nih Ayo Mas Aditya Halo Dita Salam kenal Aduh Ditanya aja berdua banget kak Siapa tau aku pulang malam ini ya bang udah berjodoh gitu Gitu ya Mas Aditya thank you ya tadi udah menghibur kita semua disini Semoga aku memang jodohnya Mas Aditya Tinggal pilih aja mau tanggal berapa sih ya aku siap tanggal berapa aja Oh my God Siap tanggal berapa aja siap Siap Apa yang mau disampaikan kepada Dita Tinggal pilih tanggalnya apakah tanggal 32 Februari tahun depan Gak ada Silahkan Mau menyampaikan apa untuk Dita Terima kasih Dita sudah mau menyalakan lampunya sampai di round ini Semoga kita berjodoh Amin Semoga berjodoh Dita Amin Thank you Dita Baik Sepuluh lampu masih menyala sampai dengan sekarang Aditya Kali ini adalah bagiannya kamu untuk memegang kendali Dari sepuluh lampu yang masih menyala Yang harus kamu lakukan adalah matikan tujuh lampu Sehingga hanya menyisakan tiga lampu tersisa Ya akan tentu saja kita berikan kesempatan kepada kamu untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang tiga single ladies tersebut Ingat Patikan tujuh lampu Sisakan tiga lampu Aditya dari Tegal Tentukan pilihanmu sekarang Silahkan Aditya matikan tujuh lampu Betul Oh nanda 14 Aritya Yang tadi berjanji untuk kamu Wajah menyeberang Baik menuju Apakah Isti, Talita, Dita, Eka, Rina Pendatang baru kita Baru saja hadir malam hari ini Sudah dimatikan lampu podiumnya Eka, Rina Isti Sayang sekali Isti Baik ada 4 lampu lagi yang harus kau matikan Guzmiah masih bertahan Rati, bagaimana dengan Rati Sayang sekali Rati Baik Adelia Sudah melakukan lampu kepadu Sayang sekali Adelia juga harus mati Dua lampu lagi Aditya Dua lampu lagi Guzmiah Menari daerah yang sayang sekali Lampunya juga dimatikan Satu lampu lagi Satu lampu lagi Antara Talita atau Dita Talita seorang guru Dita sayang sekali Baik tersisa 3 lampu yang masih menyala Ya sudah ada Talita Guami dan juga Rati Aditya sudah cukup puas dengan 3 pilihan terakhirmu Cukup puas Sangat puas Aditya dengan ketiga single ladies tersisa akan bermain dalam Banser Banser sekarang adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh single man dan single ladies yang telah terpilih 3 single ladies malam hari ini Baik dan kali ini kita akan memberikan fakta satu persatu dari sang single man dan single ladies boleh menanggapi Tentunya untuk single man jika dirasa sudah cukup silahkan tekan tombol buzzer Yang pertama kita akan bermain bersama dengan Talita dan juga Aditya dalam Buzzer Talita ada sebuah fakta dari Aditya Aditya dia memiliki hobi lari pagi dan ia berharap mendapatkan pasangan yang bisa bangun pagi untuk ia ajak lari pagi Silahkan tanggapan Talita Oke Biasanya bangunnya jam berapa? Biasanya bangun jam 4 Jam 4 Terus setelah sholat subuh gitu Setelah sholat subuh terus jogging jam 6 Joggingnya jam 6 Iya Kebetulan aku morning person sih Oh kamu morning person? Iya Bisa kamu ajak aku jogging Oke jadi kita bisa jadi jogging sehat bareng gitu ya Iya Kamu biasanya lari tuh kemana, daerah mana Karena aku orang Tegal juga Oh gitu Iya Kalau aku karena kebetulan tinggal di deket GBK jadi seringnya larinya di GBK Oh lari, oh kalau lagi disini ya bukan lagi di Tegal ya Iya I see Kamu kenapa sih kok suka lari? Karena menurutku lari adalah olahraga yang paling murah, sehat dan gratis Bener juga sih Iya 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 Oke Cukup Sudah cukup Sudah cukup? Jika sudah cukup silahkan tekan tombol buzzer Terima kasih banyak Talitha Thank you Talitha Thank you Talitha Ya 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 Baik teman-teman lagi kedua yaitu Kwami, silahkan Kwami Silahkan duduk Kwami Baik Kwami dan Aditya kita mainkan kembali Ini dia Buzzer Buzzer Fami fakta dari Aditya Dia suka sekali makan kornet yang tanpa dimasak Oh iya Iya Mas Adi suka banget sama kornet mentah gitu? Suka Kenapa? Karena enak aja sebetulnya Jadi yaudah bisa langsung dimakan aja Jadi langsung dimakan gitu ya? Aku baru tau kalau misalnya kornet mentah bisa dimakan gitu Enak aja Selain itu suka makan apa lagi? Selain itu aku suka makan rendang sih Oh rendang suka ya Iya Kalau kamu suka makan apa? Kalau aku sih suka makan yang beli-beli ya Karena aku gak bisa masak Oh gitu Iya iya Jadi kalau aku bisa masak sih masak indomie Kamu mau gak kalau aku masakin indomie? Mau Pasti beda banget kalau indomie yang dimasakin kamu Oh iya Iya Pastinya spesial ya pakai telur Betul Oke Thank you Oh singkat sekali bersama dengan Fahmi Terima kasih banyak 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 Fahmi Kita lihat Rani Silahkan Rani Baik Rani Kembali kita akan mainkan bersama dengan Aditya Ini dia Buzzer Rani Ternyata Aditya ini sering bercerita tentang apapun kepada uminya atau mamanya Dan tidak ada satupun yang ia tutup-tutupi dari sang ibunda tercinta tanggapan dari Rani Kamu cerita apapun ke orang tua kamu? Iya aku cerita apapun ke orang tua Termasuk hal misalnya percintaan gitu-gitu Betul semuanya Semuanya Kamu pernah gak sih misalnya kamu berhubungan nih dengan seorang perempuan Terus kamu ceritain tuh Mah aku lagi deket sama si Ani kayak gitu Dia orangnya begini-begini-begini Menurut mama dia orangnya kayak gimana Pernah gak kayak gitu? Pernah Dan mama memang orangnya juga responsif Jadi pasti selalu menanggapi dia baik, dia kurang baik Lanjut atau enggak gitu Oke Terus pernah gak nih ya Aku penasaran Kamu kan apapun diceritain sama orang tua Pernah gak kamu cerita ke orang tua Dimana orang tua ternyata gak seneng sama cewek yang kamu ceritain Pernah Oh iya Terus gimana jadinya? Ya udah Jadi memang Saya mama hanya memberikan tanggapan aja Tapi untuk selebihnya gimana saya Dan yang penting saya tidak mengabaikan apa pesan dari mama gitu Menurut kamu gimana dengan laki-laki yang diceritakan semuanya ke orang tua? Hmm Aku mau tau dulu sekali lagi Kan tadi kamu pernah cerita dan orang tua kamu menanggapi Terus gimana tuh endingnya setelah kamu cerita ke orang tua kamu Kalau nih cewek orang tua kamu kurang suka Kamu melanjutkan atau gimana? Kamu dengan omongan orang tua kamu? Atau dari kamu sendiri? Saya tetap mendengarkan omongan dari mama gitu kan Tapi untuk selebihnya mama lebih ke bagaimana saya yang menjalani gitu ya Yang penting mama sudah memberikan respon bahwa mungkin dia kurang baik Mungkin dia bisa seperti ini Atau mungkin dia kurang baik tapi dia masih bisa diperbaiki dengan hadirnya kamu seperti itu Oh gitu Ya jadi saling lengkapi aja Seandainya dalam sebuah kes kamu punya hubungan dengan seorang wanita Kemudian kamu ceritain itu ke orang tua kamu Dan orang tua kamu tuh gak setuju kayak gitu Bener-bener gak setuju bukan kayak ada omongan Tapi kayaknya dia bisa dipertimbangkan deh begini deh begini deh Tapi bener-bener gak setuju Apa yang akan kamu lakukan? Mohon maaf Berani waktunya sudah habis Aku padahal masih kepo Terima kasih banyak Tapi singkat Aditya jika ingin menjawab Silahkan berikan jawaban dengan singkat pertanyaan dari Rani Kalau memang sudah tidak ada yang bisa dipertimbangkan dan memang itu Pasti orang tua tahu yang terbaik untuk anaknya Maka saya berusaha untuk mempertimbangkan lagi dan memang tidak cocok Saya sudahi Oke Semua orang punya pendapat Tapi jujur dari aku pribadi Aku orang yang sangat privacy gitu Jadi Apalagi urusan percintaan Aku pengennya ketika aku menikah Jangan sampai kita Bongkar dulu ke orang lain Selesaikan dengan kita dulu Betul ke orang lain Kau Dari tiga single ladies yang telah kamu pilih Dan yang tersisa Tiga single ladies adalah Talita, Fami dan juga Rani Aditya sudah siap? Siap Pikirkan baik-baik Lihat diantara ketiga tersebut Mana yang menurut kamu paling cocok dengan kamu Aditya tentukan pilihanmu Sekarang Silahkan Aditya Halo Halo Talita 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 Menuju Talita yang seorang guru SD Oh, dilewat Baik Ini dia, Talita Dress berwarna biru Dan guru SD Bagaimana dengan Talita Talita Sayang 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 Talita Mohon maaf Oh Tinggal menikah Fami dan Rani Fami Begitu anggun Diam-diam Dan Rani Seorang HRD dengan begitu banyak pertanyaan Pada sesi buzzer tadi Dan Rani Selamat Rani Itu banyak pertanyaan yang diberikan oleh Rani kepada Aditya di sesi buzzer tadi Tapi akhirnya Aditya memilih Rani Apa alasan? Karena Rani ini beda dengan dua single ladies yang sebelum ya Dia orangnya sangat kritis dan dia bisa membuat saya lebih open-minded lagi Oh wow Oke Itu tanggapan Aditya Bagaimana kalau kita dengarkan tanggapan Rani? Apa yang kamu rasakan setelah akhirnya kamu yang terpilih? Gak bisa berkata-kata sih kak, kaget aja Kayak gak nyangka Kalau saya yang dipilih gitu Oh akhirnya bisa mendapatkan pasangan Selama ini digantikan pasti ya Kayak What gitu Apakah aku mimpi gitu Oh Selamat sekali lagi untuk Rani Baik Rani dan juga Aditya silahkan saling berhadapan-hadapan kamu sedang tidak bermimpi Ini adalah pangeranmu silahkan untuk menetap mata satu sama lain Aduh gue gak bisa liat dia gimana ya Aditya apa yang kamu sampaikan kepada Rani Rani percaya bahwa kita bisa jadi pasangan yang bisa saling melengkapi satu sama lain Oh Amin Oke Rani mungkin ada yang ingin kamu sampaikan Ya Aku harap sih Perkenalannya bisa pelan-pelan dan kalau memang cocok sih aku berharap ingin segera menikah Oh Oh Semoga cocok dan semoga segera menikah Untuk itu kita berikan Untuk menikah kita hadiahi mereka Sepuluh juta rupiah Terima kasih